Mengawali informasi yang pertama, seekor ular jenis kayu menghebohkan warga desa Dasri, kejamatan Tegalsari pada Senin pagi. Meski sempat melakukan pengusiran saat ular bersembunyi di tumpukan batu, namun ular tersebut malah melawan dan kemudian pemilik rumah melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran yang ditindak lanjuti oleh BKO Damkar Sektor Genteg. Ular jenis kayu dengan ukuran panjang 1,5 meter, berdiameter 10 cm tersebut, diduga berasal dari semak-semak belakang rumah dan masuk ke pengarangan rumah Elia Yulistiani, warga dusun Kerajan, desa Dasri, kejamatan Tegalsari pada Senin siang. Awalnya Elisa Yulistiani sudah berupaya melakukan pengusiran, namun ular tersebut malah melawan dan pada akhirnya ia pun menghubungi Dinas Kebakaran. Koordinator Damkar BKO Kecamatan Genteng Sutikno menjelaskan, setelah mendapat laporan, pihaknya langsung melakukan penanganan. Evakuasi sempat berjalan awok, lantaran ular jenis kayu tersebut bersembunyi, ditumpukan genteng yang lokasinya berada di pekarangan rumah Elia Yulistiani. Ular yang berasal dari semak-semak belakang rumah Elisa itu, diduga akan mencari makan karena di sebelah tumbukan kayu tersebut, ada beberapa kandang ayam. Setelah berhasil diamankan, ular tersebut kemudian dievakuasi ke kantor Damkar, sektor genteng, dan akan diserahkan kepada Dinas yang membidanginya. Evakuasi ular di rumah warga tadi, yaitu sangat-sangat mudah sekali, karena ular tersebut juga nggak apa ya, nggak sangat keras sekali. Ular jenis kayu, ukuran panjang sekitar 1 meter setengah. Diameter kurang lebih sekitar berapa? Satu lengan lah. Ularnya itu dari pemilik rumah ini, ularnya datang dari sawah, akhirnya masuk ke situ, karena sangat mengganggu, akhirnya dikeluarkan ular yang tersebut juga tidak mau, akhirnya juga menghubungi Damkar terdekat. Danieka, JTV Banyuang.